Memirsa sebuah rumah merangkap gudang pabrik konveksi terbakar di Tomang, Jakarta Barat. Api membesar dengan cepat karena gudang menyimpan bahan kain dan busa yang mudah terbakar. Kepanikan terjadi saat sebuah rumah terbakar di Jalan Mandala 3, Tomang Grobel, Petamburan, Jakarta Barat. Api berkobar di dalam bangunan menimbulkan asap hitam keluar dari jendela lantai dua rumah tersebut. Petugas memadam kebakaran, kesulitan mendekati titik api di dalam bangunan. Petugas pun terpaksa memecahkan kaca jendela dan atap rumah. Setelah atap dan jendela dipecahkan, api langsung menyembur keluar. Rumah ini ternyata menyimpan bahan mudah terbakar berupa bahan kain dan busa untuk pabrik konveksi. Ini rumah tiga, memang dia ada konveksi, tapi dia berupa bahan. Mungkin ada yang dipukul di sini, dibawa kemang kedua. Jadi di sini buat penumpukan tapi nggak terlalu banyak. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas segera mengeluarkan bahan-bahan mudah terbakar berupa kain dan busa dari dalam rumah. Dinas kebakaran menurunkan setidaknya 15 unit mobil untuk memadamkan api. Kebakaran ini diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Mustafa Gani melaporkan.